Halo sahabat tute, pada video saya kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali memahami khususnya tentang tutorial online atau tuton terkait dengan pendahuluan dan tuton sesi 1 yang saya maksud adalah adanya tambahan kotak checklist, kotak kecil dan berprogres penyelesaian yang pada awalnya itu tidak ada nah mari kita pahami bareng-bareng di video saya ini oke teman-teman, tentu teman-teman untuk mengakses tutorial online seperti biasa teman-teman harus mengakses e-learning.ut.ac.id oke, pada bagian e-learning.ut, pada bagian dalam ketika teman-teman sudah login pada awalnya, pada awal tuton maka tampilan pada bagian perkenalan itu seperti ini jadi disini ada perkenalan tata tertib rancangan aktivitas tutorial dimana pada bagian kanan ini tidak muncul kotak checklist baik itu kotak yang putus-putus maupun kotak yang garisnya tidak putus-putus nah pada hari kemarin atau mungkin kemarin lusa teman-teman atau paling tidak pada hari ini itu kotak checklist itu ada atau muncul nah tampilannya itu seperti ini jadi disini ada perkenalan forum perkenalan disini ada kotak checklist yang putus-putus kemudian tata tertib ini ada tata tertib dan announcement untuk tata tertibnya ini ada kotak checklist putus-putus kemudian ini rat demikian juga dengan pada tuton sesi 1 nah pada tuton sesi 1 tersebut pada awalnya adalah adanya kehadiran sesi ke 1 ini tidak ada kotak inisiasi 1 juga tidak ada kotak diskusi tidak ada kotak dan quiz ini juga tidak ada kotak tetapi pada saat ini itu sudah ada kotak seperti ini jadi disini kehadiran sesi 1 ada kotak inisiasi ada kotak diskusi ada kotak checklistnya dan quiz 1 ini ada kotak checklistnya ini terkait dengan pendahuluan yang pada awalnya belum ada kotak checklistnya dan sekarang ada dan juga bagian tuton sesi 1 yang pada awalnya belum ada kotak checklistnya dan sekarang ada demikian juga teman-teman untuk pada tampilan mata kuliah disini ada penampilan prosentase yang telah diselesaikan misalnya ini mata kuliahnya kemudian disini ada prosentase penyelesaian kemudian yang kemarin pada hari kemarin-kemarin itu progres penyelesaian ini tidak ada atau belum muncul sekarang sudah muncul adanya progres penyelesaian ini nah ini menjadi pertanyaan beberapa mahasiswa yang sempat sharing dengan saya juga nah bagaimana cara kita menyelesaikan atau mensiasati hal ini nah ini juga ada progres penyelesaian atau complaisan progres progres inilah teman-teman kembali saya jelaskan terkait dengan adanya kotak kecil checklist ini demikian juga yang ada di tuton sesi 1 ini yang dimasukkan dengan kotak ini adalah ketika kotak ini adalah kotak dengan garis putus-putus ini artinya adalah bagian ini harus diselesaikan dulu di klik diselesaikan dikerjakan disimpan maka kotak checklist yang putus-putus ini akan otomatis ter-checklist jika sudah clear atau sudah selesai nah untuk kotak kecil yang tidak putus-putus pada prinsipnya saya menyarankan teman-teman ini agar klik materi kemudian setelah selesai ini di klik agar tercentang nah kalau yang tidak putus-putus ini biasanya langsung di klik di kotak ini itu bisa tetapi saya menyarankan agar teman-teman klik materinya ini dulu kemudian centang kotak checklistnya sama dengan diskusi teman-teman diskusi ini harus di klik diselesaikan dulu sampai selesai dikirim jawabannya klik post to forum sehingga nantinya checklist ini akan ter-checklist atau tercentang secara otomatis demikian juga dengan quiz ini silahkan diselesaikan nanti ini bisa dicentang ini berlaku untuk bagian tuton sesi 1 dan juga bagian perkenalan nah bagi teman-teman yang mungkin masa baru ini mungkin kurang paham terkait hal ini tetapi mari kita pahami bersama-sama nah ketika teman-teman itu sudah menyelesaikan beberapa poin atau beberapa tugas yang harus diselesaikan mungkin diskusi kehadiran materi dan lain-lain tentu pada bagian tampilan ini pada mata kuliah ini seperti ini contohnya maka prosentase ini akan naik secara otomatis nah naiknya ini tidak 100% pada satu sesi teman-teman tetapi secara teori ini akan menjadi 100% ketika sudah selesai sampai 8 sesi dan semua poin atau semua hal yang harus dikerjakan di klik dan sebagainya itu teman-teman selesaikan dengan baik jadi misalnya sesi 1 saja ya mungkin ini hanya sekitar 16% atau 18% tergantung dari mata kuliah masing-masing nah ini tempat teman-teman ketahui sedemikian juga ketika teman-teman itu menyelesaikan tiap-tiap poin ataupun menyelesaikan perkenalan kemudian kehadiran diskusi matahari dan sebagainya maka pada berprogres penyelesaian ini atau pada komplesen progres ini ini dapat jadikan teman-teman dapat teman-teman pakai sebagai patoan bahwa bagian mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum nah jika warnanya biru seperti ini teman-teman maka artinya pada bagian ini itu belum dikerjakan atau belum selesai belum clear ketika teman-teman meletakkan kursor mos pada bagian kotak ini nanti kalau itu secara online ya itu akan muncul itu bagian apa mungkin diskus perkenalan mungkin hadiran mungkin diskusi ataupun quiz misalnya karena ini hanya screenshot maka tidak tidak tersorot sehingga tidak muncul kalimatnya nah ketika teman-teman sudah menyelesaikan bagian tertentu maka dari yang biru menjadi hijau seperti ini contohnya bagian-bagian forum perkenalan ini karena sudah diselesaikan maka berubah menjadi hijau ini sudah selesai menjadi hijau nah pada bagian yang biru ini ketika teman-teman itu mendapati bagian yang masih berwarna biru maka silahkan teman-teman arahkan mos ke sini nah disitu tertulis apa maka disitulah yang belum selesai misalnya disini itu kok diskusi ketika disorot muncul kata diskusi disini maka pada bagian diskusi tersebut berarti belum clear atau belum diselesaikan dengan baik jadi semuanya ini seharusnya berubah menjadi warna hijau ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan setiap hal yang ada di perkenalan dan ditutun sesi 1 itu harus teman-teman perhatikan nah bagaimana jika pada awalnya teman-teman sudah menyelesaikan semua hal sudah menyelesaikan semua hal misalnya sudah mengisi perkenalan tata tertib dan sebagainya membaca tata tertib kemudian teman-teman sudah menyelesaikan kehadiran sesi 1 inisiasi diskusi tapi itu diselesaikan sebelum munculnya kotak checklist dan bar penyelesaian nah maka saran saya adalah karena bar penyelesaian dan prosentase itu berjalan ketika ada sinkronisasi antara penyelesaian setiap hal ini jadi ketika ini selesai maka persennya nambah bar penyelesaiannya berubah menyelesaikan ini prosentasenya bertambah dan bar penyelesaiannya berubah maka silakan teman-teman menurut saya silakan teman-teman itu mengecek kembali setiap apa yang ada disini saya menyarankan teman-teman kembali mengecek forum perkenalan kemudian klik dan selesaikan supaya ini tercentang otomatis kemudian tata tertib ini juga sama silakan diselesaikan sehingga ini tercentang otomatis untuk bagian tuton sesi 1 juga sama silakan kehadiran sesi ke 1 ini di klik selesaikan pastikan hadir dan simpan sehingga centangnya ini akan tercentang kotaknya ini akan tercentang otomatis demikian juga inisiasi diskusi ini silakan juga teman-teman klik selesaikan dan post to forum sehingga ini tercentang otomatis demikian juga quiz jadi semua hal yang ada di perkenalan dan di tuton sesi 1 tersebut saya menyarankan teman-teman kembali ngecek supaya semua kotak itu tercentang dengan baik kemudian pada bagian prosentase ini juga naik kemudian pada bagian progres penyelesaian ini supaya setiap penyelesaian dari poin atau tugas yang ada pada progres penyelesaian ini pada kompleks ini warnanya berubah menjadi hijau jadi ini harus teman-teman perhatikan saya rasa ini tidak masalah kawan-kawan karena seperti kita tahu bahwa tuton sesi 1 inisiasi dan diskusi 1 ini jadwal tutorialnya adalah 18-31 Oktober 2021 jadi ini waktunya 2 minggu waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan perkenalan dan tuton sesi 1 dari setiap mata kuliah yang ada yang kalian tempuh pada semester ini melalui tutorial online jadi silakan teman-teman perhatikan ini karena memang per penyelesaian dan per penyelesaian ini dan prosentase ini dan juga tercentangnya ini akan tercentang otomatis ketika itu diselesaikan saya yakin teman-teman tetap semangat dan tetap berusaha untuk menyelesaikan bagian perkenalan dan tutorial online sesi 1 pada kali ini dengan baik jika teman-teman misalnya kurang paham atau mau sharing mari kita sharing bersama silakan teman-teman dapat sharing melalui kolom komentar bagian komentar dan mari kita sharing agar setiap tugas yang teman-teman selesaikan yang seharusnya diselesaikan dapat selesai dengan baik saya kira hanya itu saja teman-teman untuk perkenalan dan tuton sesi 1 ini jadi sudah saya sampaikan semuanya sebenarnya kalau menurut penjelasan semua hal ini adalah yang merjakan adalah tutor tuton tetapi mari apapun itu kita sikapi dengan baik sehingga semuanya akan selesai dengan baik oh iya teman-teman beberapa hari kemarin ada teman mahasiswa yang menanyakan kepada saya tentang dia yang sudah menyelesaikan tugas tetapi kok tidak ada kotak yang ter checklist otomatis nah perlu teman-teman ketahui bahwa hal itu salah satunya dipengaruhi oleh kekuatan internet di tempat kalian melaksanakan tutorial online tersebut karena apa teman-teman teman-teman jangan lupa bahwa tutorial online ini itu pelaksananya secara online artinya sangat terpengaruh oleh sinyal atau kekuatan internet yang kalian pakai untuk mengerjakan tutorial online ini disambung juga peralatan misalnya laptop atau hp yang teman-teman pakai jadi silakan teman-teman pakai penjelasan ini semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya ya dan silakan di-share kepada teman-teman yang lain dan saya berharap agar penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik dan teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengerjakan pendahuluan dan tuton sesi 1 semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati